Intro Assalamualaikum teman-teman semuanya ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat stik tempe nah yang hasilnya akan seperti ini nah untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara membuat stik tempe ini dan apa saja bahan-bahannya ikutin terus videonya sampai selesai oke teman-teman kita langsung saja untuk bahan-bahan stik tempe 1 papan tempe yang sebelumnya sudah dikukus lalu ditumbuk 4 sendok makan tepung terigu serbaguna 1 butir telur 2 siung bawang putih penyedap rasa garam merica bubuk untuk bahan sausnya setengah buah bawang bombay yang sudah diiris-iris saya gunakan ukuran bawang bombaynya yang besar 4 sendok makan saus tomat 1 sendok makan tepung medzena gula pasir penyedap rasa garam dan 200 ml air dan untuk bahan lapisannya disini ada 1 butir telur utuh dan tepung panir bahan pelengkapnya disini ada bunci secukupnya saja wortel dan juga kentang langkah berikutnya saya akan membuat dulu stick tempenya ini ya oke disini sudah ada tempe lalu disini juga ada bawang putih garam penyedap rasa dan juga merica bubuk kita langsung aja masukin dan disini juga sudah ada telur ini kita kocok biasa aja dan terakhir kita masukin tepung terigu ya kita masukin lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata oke teman-teman kalau sudah tercampur rata seperti ini sekarang tinggal kita bentuk ya adonan stick tempenya ini saya sebelumnya sudah dicuci bersih tangannya jadi kita langsung saja bentuk sesuai selera ya mau dibentuk bulat atau mau lonjong itu sesuai selera saya mau bentuk lonjong mau bikin dua bentuk ya yang bulat sama yang lonjong seperti ini yang lonjong lalu kita simpan di piring seperti ini ya teman-teman sekarang saya mau buat yang bulat gampang sekali ya membuatnya oke ini yang bulat untuk teman-teman cetak semua atau bulatkan semua adonan stick tempenya ini sampai selesai nah teman-teman ini sudah selesai saya bentuk yang ini yang lonjong dan ini yang bulat dan ini jadinya ada sembilan ya sembilan buah stick tempe yang nanti akan jadi oke sekarang kita langsung saja disini ada tepung panir dan juga satu butir telur saya akan lapisi stick tempenya ini dengan menggunakan telur dan juga tepung panir ini telurnya kita kocok lalu saya pindahkan ke tempat yang agak lebar seperti ini oke sekarang kita ambil stick tempenya satu buah yang lonjong kita ambil lalu kita gulingkan di telur nah seperti ini kita gulingkan lalu kita angkat simpan di tepung panir nah udah tepung panir gini kita gulingkan lagi kita tekan-tekan supaya menempel tapi jangan terlalu keras nah seperti ini ya teman-teman ya kalau sudah selesai digulingkan di tepung panir kita ambil lalu kita simpan di piring terlebih dahulu ya kita ambil lagi ini yang bulat balikin kita angkat lalu kita simpan lagi di tepung panir langkah selanjutnya pun sama seperti itu ya baluri atau ya lumuri dengan menggunakan telur lalu tepung panir itu teman-teman lakukan sampai selesai oke teman-teman ini sudah selesai saya baluri dengan menggunakan telur dan juga tepung panir dan sekarang kita saatnya goreng disini saya sudah siapkan minyak sayur ini sudah panas minyak sayurnya sekarang kita gunakan api sedang cenderung kecil lalu kita goreng stik tempenya kita goreng sampai warnanya kuning kemasan oke teman-teman setelah warnanya kuning kemasan sekarang kita balikin lalu kita goreng lagi sampai warnanya kuning kemasan juga seperti yang ini ya oke teman-teman ini warnanya sudah kuning kemasan juga sekarang kita matikan kompornya disini saya gorengnya 4 aja yang sisanya saya simpan di kulkas jadi kalau mau nanti saya tinggal goreng lagi ini kita angkat lalu kita tiriskan ya selanjutnya kita akan membuat sausnya nah teman-teman sekarang kita membuat saus untuk stik tempenya disini ada sedikit minyak sekarang kita tumis misi bawang bombay kita tumis sampai layu ya dan ini harum nah setelah bawang bombaynya layu sekarang kita masukin air sebanyak 200 ml tadi lalu kita tambahkan saus tomat dan juga garam gula pasir dan penyedap rasa ini sekarang kita masak sampai airnya mendidih oke teman-teman disini sudah mendidih ya si airnya ini sekarang campurkan tepung maizena dengan sedikit air lalu kita masukin ini tahap terakhir ya tepung maizena kita masukin kita aduk sekarang kita masak sampai sausnya ini kental ini sudah mulai kental ini gak usah lama-lama kalau masukin tepung maizena ini sudah meletup meletup seperti ini sekarang kita aduk sebentar lagi aja oke sekarang kita matiin aja langsung ya ini sudah matang lalu mau saya simpan di mangkuk oke teman-teman ini sausnya sudah beres ini sudah saya simpan di mangkuk semua bahan-bahannya sudah beres sudah selesai sekarang tinggal kita simpan di piring nih ya kita ambil yang lonjong satu dan yang bulat satu lalu kita kasih sayuran disini ada buncis kita simpan disini ya buncisnya wortel dan juga kentang ini untuk makan malam kita teman-teman oke tangan saya sudah bersih ya sudah dicuci bersih terlebih dahulu tangannya oke sekarang tinggal kita kasih sausnya kita kasih saus di atasnya ini ya oke teman-teman semuanya ini dia stick tempe ala dapur desi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya bye bye